Dalam surah Al-Mu'minun Surah yang sangat, ayat yang sangat luar biasa Ketika kita mau merenunginya Sejenak saja Maka insya Allah Terhadirkan dalam hati kita Rasa takut kepada Allah Dalam surah Al-Mu'minun Surah 23, ayat 106-108 Ayat 106-108 Mereka berkata kepada Allah Ya Allah ya Tuhan kami Kami telah dikalahkan dengan kejahatan kami Ya Allah Kami telah dikalahkan dengan hawa nausuburu kami Ya Allah Wa kunna kaumang dalin Dan sungguhnya kami termasuk orang-orang yang sesat Mereka ngaku nanti di akhirat Mereka termasuk orang-orang yang sesat Salah jalan Ya Allah keluarkan kami dari neraka ini Ya Allah Kemalikan kami ke dunia Kalau engkau kemalikan kami ke dunia Kami masih mengulangi perbuatan yang sama Masih durhaka sama Allah Masih berbuat dosa Fa inna zalimun Baru kami termasuk orang-orang zalim Ya Allah Bayangkan subhanallah Mereka ingin minta kembali ke dunia Dan mereka mengatakan Kalau kami kembali ke dunia Kami masih melakukan perbuatan keburukan kami Fa inna zalimun Baru kami termasuk orang-orang zalim Ya Allah Apa kata Allah Perhatikan Ayat ke-108 ini Kata para ulama tafsir Ini perkataan terakhir Allah Kepada penghuni neraka Setelah ini penghuni neraka Meminta-minta kepada Allah Berteriak kepada Allah Memohon Memalas kepada Allah Selama-lamanya Allah Azzawajillah Tidak akan pernah menjawabnya Kata para ulama tafsir Ini perkataan terakhir Allah Kepada penghuni neraka Ayat ke-108 ini Ketika orang-orang kafir Orang-orang fajir Orang-orang musyrik Minta kepada Allah Azzawajillah Agar dikembalikan ke dunia Maka Allah mengatakan Allah berfirman kepada mereka Allah berkata kepada mereka Kekal kalian dalam neraka tersebut Dalam keadaan hina Dan jangan pernah kalian berbicara lagi Kepada diriku Ya Allah Ketika Rabbul Alamin Sudah mengatakan seperti ini Siapa lagi yang akan kita bisa harapkan Rahmatnya Ketika Allah Azzawajillah Yang kata Nabi SAW Rahmat Allah akan mengalahkan murkanya Tapi mengatakan perkataan seperti ini Kepada penghuni neraka di akhirat Kepada siapa lagi kita bisa berharap Kepada siapa lagi kita bisa berharap Apakah kita ingin termasuk golongan hamba-hamba Allah Yang seperti ini Meminta memelas kepada Allah Agar dikembalikan ke dunia Kemudian Allah mengatakan Kekal kalian dalam neraka tersebut Dalam keadaan hina Dan jangan pernah kalian berbicara lagi kepada diriku Perkataan Allah yang terakhir kepada penghuni neraka Bayangkan Pernahkah kita membayangkan Bagaimana ketika Allah Azzawajillah Mengatakan perkataan ini kepada kita Di akhirat nantinya Pernahkah kita membayangkan Bagaimana ketika Allah Azzawajillah Ternyata takdirkan diri kita masuk ke dalam api neraka Aina khasyat Allah Mana rasa takut kita kepada Allah Azzawajillah Allah masih berikan beberapa hari Dalam Ramadhan ini Tutup hari-hari ini dengan istighfar dan taubat kepada Allah Tutup hari-hari ini dengan kembali kepada Allah Tutup hari-hari ini dengan tangisan kepada Rabbul Alamin Karena kita tidak tahu Apakah Allah Azzawajillah akan pertemukan kita Dengan Ramadhan selanjutnya atau tidak Maka syukuri nikmat waktumu hari ini Syukuri nikmat umurmu, usiamu hari ini Dengan itu insyaAllah Engkau akan termasuk golongan hamba-hamba Allah Yang berbahagia di dunia akhirat Terima kasih telah menonton!